Puluhan warga kota Cirebon mengajukan gugatan Judicial Review terhadap Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Cirebon hari ini. Gugatan itu diwakili oleh lima warga. Yakni, Suriana Pranatha, Benio Natha, Marlinah Ongkowit Jojo, Dhani Suprapto dan Bobi Hendrawan dengan dukungan 25 saksi dari lima kecamatan di Cirebon, menurut perwakilan warga, Hendrawan Rizal berusia 56 tahun merasa keberatan dengan munculnya perda tersebut. Di mana, perda tersebut mengatur atas kenaikannya PBB yang sangat besar, pajak tahun ini saya naik 165 persen dengan angka yang diluar kewajaran. Makanya kami protes dan minta perda tersebut dibatalkan. Kata warga perumahan ISP itu, sedangkan kuasa hukum warga, Heta Mahendrati menyampaikan, materi lengkap untuk gugatan, kami tim advokasi rakyat kota Cirebon, di sini membantu masyarakat kota Cirebon untuk pengajuan Judicial Review. Tentang pajak dan retribusi, ujar Heta, sebelum mengajukan gugatan, pihaknya telah menempuh berbagai langkah. Mulai dari urun rembuk, pertemuan dengan PJ Wali Kota, hingga demonstrasi. Namun, upaya tersebut belum mendapatkan tanggapan dari para pejabat, karena itu, ini merupakan langkah terakhir kami yang insya Allah semoga didengar oleh Tuhan, kata Heta. Menurut Heta, banyak kejanggalan formil dalam penerbitan perda tersebut yang tidak dilampaui oleh pemerintah. Baik eksekutif maupun legislatif, pihaknya telah menyertakan seluruh bukti dalam pengajuan gugatan. Termasuk keterangan saksi ahli dan dokumen pendukung lainnya. Selain itu, pihaknya juga sudah berupaya serius dengan bersurat ke Kemendagri, Kementerian Keuangan, Gubernur Jawa Barat, Kementerian Informasi, hingga Polda Jabar. Mungkin, tinggal malaikat saja yang belum kami surati, kata Heta. Dengan adanya upaya tersebut, masyarakat kota Cirebon menunda pembayaran PBB sampai ada keputusan baru.